Saya tegaskan bukan hal baru, artinya perusahaan minimal, pengusaha minimal sudah siap mempersiapkan setahun. Jadi artinya diharapkan tidak ada kata tidak dibayar THR orang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 6 Tertanggal 12 April 2021, yang tentu saja kaitannya dengan pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja yang berada di Republik Indonesia. Lalu, bagaimana isi dari Surat Edaran tersebut dan apakah memang wajib untuk dipakai oleh para pengusaha mengingat memang situasi sekarang ini tidak sama, kondisi ekonomi secara umum belumlah stabil. Karena memang bencana COVID-19 ini suka tidak suka banyak dirasakan dampaknya oleh pengusaha. Tapi apakah itu kemudian dapat menjadi faktor untuk menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR? Rasanya ini penting untuk kita tanyakan langsung kepada yang berwenang mengurusi kaitannya pelaksanaan THR. Dan kewenangan itu tentu saja adanya di Pengawas Ketenagakerjaan. Nah, saat ini saya sudah bersama Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan di Senat Ketenagakerjaan Provinsi Katim, Bang Safran. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Pak Abdul Salam. Nah, bagaimana nih, Bang? Kan tanggal 12 April kemarin, masker boleh dibuka, Bang. Bagaimana nih, Bang? Kemarin kan tanggal 12 April, kementerian, menteri ya, itu sudah mengeluarkan protederan nomor 6. Kaitannya tentang pelaksanaan THR. Nah, tentu saja, SRI ini tentu cantolannya adalah Permen dan PP yang memang mewajibkan pelaksanaan THR. Tapi dengan kondisi COVID-19 begini, apakah tidak ada kebijakan, Bang, untuk pengusaha-pengusaha melaksanakan pembayaran? Silahkan, Bang. Terima kasih. Pertama-tama, saya ucapkan mungkin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama muslim. Kemudian, sebenarnya THR itu kalau dikatakan bukan barang baru. Oke. Kenapa saya katakan bukan barang baru? Jadi, artinya THR itu sudah jelas setiap tahun harus dibayar oleh perusahaan kepada pekerja atau pengusaha kepada pekerja. Kenapa dikatakan, saya tegaskan bukan hal baru? Artinya, perusahaan minimal, pengusaha minimal sudah siap mempersiapkan setahun. Jadi, artinya diharapkan tidak ada kata tidak dibayar THR orang. Memang dua tahun terakhir, sejak COVID-19, sejak 2020, kemudian berlanjut lagi 2021 ini, pemerintah mengeluarkan edaran. Yaitu khususnya Menteri Penanggara Kerja yang mengeluarkan edaran. Yang intinya ada perbedaan dibanding edaran-edaran pelaksanaan THR setiap tahunnya. Jadi, ada ini ada-ada khususnya, di mana di sini kita lebih kepada pandemi COVID-19. Tapi, kalau mungkin ditanyakan, edaran itu apakah menghilangkan kewajiban perusahaan? Dengan adanya alasannya COVID-19 lah, karena terdapat perusahaannya gitu. Betul. Ternyata di surat edaran itu tidak ada menghilangkan kewajiban. Di situ hanya memberikan kebijakan menunda pembayaran. Oh, penundaan pembayaran. Artinya bukan menghilangkan kewajiban, tapi diberikan waktu untuk menunda pembayaran saja. Ada syaratnya, Abang, untuk menunda pembayaran itu gimana? Ada syaratnya. Jadi, syaratnya itu adalah perusahaan, kalau perusahaan betul-betul terdampak COVID-19, dia harus membuktikan, menyampaikan laporan keuangannya. Bahwa dia rugi. Disampaikan kemana? Tidak bisa. Disampaikan kepada pemerintah. Iya, pemerintah dalam ini kemana? Pemerintah dalam hal ini adalah di Senager. Apakah cukup di Senager Kabupaten atau kewenangan di Senager Provinsi, Pak? Provinsi. Oh, berarti kalau untuk di Beraw ini, menampungkannya ke Samerinda atau cukup pengawas yang ada di sini? Oh, berarti cukup. Artinya para pengusaha yang memang merasa terdampak karena COVID-19 ini, kalaupun meminta kebijakan pepanjangan waktu pembayaran, artinya cukup berdata ke Senager Burau, ke ruangan di Senager Pak, pengawas dan kekerjaan ya, Bang? Dengan membawa bukti laporan keuangan. Laporan keuangan yang di bawah ini, apakah cukup laporan keuangan yang mereka bikin sendiri atau harus hasil audit? Harus hasil audit. Oh, hasil audit. Karena kan kalau bikin sendiri kan bisa keboy-keboy. Bisa saja perusahaan mampu, tapi dikatakan tidak mampu. Ah, keboy-keboyan dia, betul. Oke, oke, paham, Bang. Nah, itu signifikan enggak, Bang, penundaan waktunya, Bang? Artinya, kan kalau dalam SE, dalam PP, Permen, maupun SE, kewajiban pembayaran THR itu kan paling lambat. H-7 sebelum Hari Raya Ibu Fitri. Nah, kalau minta penundaan, penundaannya boleh kapan, Bang, dibayar? Jadi, SE nomor M6 2021 itu memberikan kebijakan penundaan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar tinjangan head raya keagaman bagi pekerja di perusahaan ya. Itu yang biasanya, umumnya itu adalah harusnya minimal seminggu sebelum hari H. Itu wajib dibayar. Ketika lewat dari itu, maka sudah kena sanksi. Sanksi, ya? Nah, kena sanksi. Nah, untuk kondisi pandemi COVID, maka edaran itu mengatakan bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu dibuktikan dengan laporan keuangannya bahwa dia betul tidak mampu, maka dia diberi kebijakan sampai minimal sebelum orang sholat id. Waktu seminggu aja? Cuma seminggu. Jadi, memang bukan berat. Jadi, kebijakan itu bukan menghilangkan kewajiban untuk tidak membayar THR. Tapi hanya menunda. Paham saya sampai. Jadi, seminggu aja. Paham saya maksud abang tadi. Abang bilang di awal bahwa sudah ada waktu setahun bagi pengusaha menyiapkan pembayaran THR. Itu harusnya memang sudah antisipasi ya, sebenarnya. Bisa lah menabung, menyisikan, dan pendapatan-pendapatan itu ya. Maksudnya gitu kan, Bang? Betul, betul. Oke, oke. Paham, Bang. Itu pun tadi, kalau dia mengatakan tidak mampu, itu harus dirundingkan dulu dengan tenaga kerja. Dan harus ditulis kesepakatan. Penundaan itu apakah? Tertulis ya? Tertulis tiga hari sepuluh. Artinya antara perusahaan sama karyawanan, Jakarta. Menyepakati kapan pembayaran THR itu dalam seminggu ini. Dalam seminggu aja. Artinya bisa aja mungkin perusahaan minta tunda H-1 atau H-2 atau H-3. Yang penting tertulis. Tertulis. Dan disampaikan laporan keuangan hasil audit. Iya. Oke, oke. Paham, Bang. Artinya memang, sekali lagi penegasannya, THR adalah bersifat wajib. Tidak ada alasan apapun, termasuk perkendala COVID-19 atau apapun yang penting dibayar. Dari H-7 sampai beduk sholat ini. Betul, betul. Untung bagi yang minta kebijakan. Penegasannya seperti itu, Bang? Iya, betul. Oke, Bang. Sekali lagi juga saya tegaskan bahwa THR itu bukan sifatnya kebijakan dari perusahaan, tapi itu kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada tenaga kerjanya. Nah, sekarang kita bicara sanksi. Saya lebih tertarik bicara sanksi. Kalau seandainya, bagi pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban ini, Bang, sangsinya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang tertinggi itu adalah pencabutan izin. Oke. Pencabutan izin. Itu yang tertinggi. Tapi dia ada tahapan-tahapan. Bapaknya? Yang pencabutan izin itu sudah tertinggi. Yang paling ringan? Yang paling ringan nanti pertama adalah peringatan. Jadi setelah pengawas ketenaga kerjaan memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi namanya. Akhirnya kalau pengawas memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi administratif. Kalau izinnya itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau bupati, maka pengawas ketenaga kerjaan memberikan rekomendasi kepada bupati untuk memberikan sanksi administratif. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan itu izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, maka pengawas memberikan rekomendasi kepada gubernur. Yang repot kalau diizinkan pusat? Sebab banyak, ada beberapa perusahaan di perawin yang izinnya pusat? Iya, betul. Nah, gimana itu? Sama juga pengawas akan memberikan kepada rekomendasi kepada kementerian. Katakan bahwa ini sudah memisah untuk diberikan sanksi administratif. Apakah selama ini pernah dilakukan untuk perusahaan yang izinnya pusat, pengawas memberikan rekomendasi kementerian pernah dilakukan? Kalau pusat belum pernah. Belum pernah. Karena mereka tertip aja ya? Iya. Taat aja ya? Alhamdulillah taat. Oke, oke. Nah, apa ya namanya? Mekanisme sekarang, Bang. Kan kita menyadari ini kewenangan sepenuhnya pengawas ketenaga kerja. Dan kita sama-sama tahu kelemahan binas tenaga kerja provinsi Kalim, khususnya di kepengawasan tenaga kerja. Karena kewenangan yang memang ada di provinsi sejak berlakunya undang-undang. Maka di setiap kabupaten kota itu, keterbatasan personil pengawas tenaga kerjaan. Artinya tidak memungkinkan bagi pengawas tenaga kerjaan untuk mengawasi meneluruh ke seluruh berapa banyak pengusaha yang ada. Apakah tertip membayar CHR atau enggak? Nah, supaya enak, supaya nyaman semua pekerja pasti dapat haknya, pengawas juga terbantu dengan pelaksanaan tugasnya. Solusi apa, Bang, yang bisa diambil supaya setiap pekerjaan memang mendapatkan sesuai hak? Solusi apa? Menyembahkan itu. Jadi ini memang masalah yang sering terjadi setiap tahun. Jadi sebenarnya kalau keterbatasan personil kami memang dalam waktu, kan yang ketahuan itu tidak bayar atau bayar seminggu. Ini maksudnya sempit ini. Iya, betul. Jadi solusi yang kami tawarkan itu adalah yang pertama bagi perusahaan yang saat setiap setelah melakukan pembayaran THR kepada tenaga kerjanya, maka dia melaporkan. Melaporkan langsung ke tenaga pengawasan ya? Ke pengawasan, penyampah pelaksanaan itu. Yang kedua, biasanya kan perusahaan kalau dia tidak bayar tidak mungkin lapor. Ini kontrolnya di tenaga kerja. Kita harapkan tenaga kerja segera melapor. Melapor ke, kalau bisa, kalau ada sudah indikasi sebelum hamil tujuh, ada indikasi bahwa perusahaan tidak membayar, itu dilaporkan. Ini kan kita sarankan untuk mereka melakukan perundingan dulu. Lebih berarti tadi. Melakukan perundingan kepada perusahaan, apa kendalanya? Terus perusahaan nanti mungkin didapatkan titik temu, hari berapa, hari min ha berapa dia bayar. Pertanyaannya, apakah setiap perusahaan yang ada, kan belum tentu setiap perusahaan itu punya PK, pengurus serikat ya? Ya kalau yang bagi ada pengurus serikatnya mungkin enak aja. Kalau bagi yang tidak punya serikat, melapornya kemana? Belum tentu mereka tahu, Bang. Setiap tenaga kerja bisa datang langsung ke disenaker, pengawas disenaker Provinsi Katin di Berau. Nah itu juga sebenarnya kalau disenaker Kabupaten Berau, biasanya juga membuat posko. Nah, posko pengaduan. Mungkin kita juga akan kerjasama sama disenaker Provinsi Katin di Berau dalam hal menerima laporan. Posko pengaduan itu, kan? Nah, kalau masalah melapor masalah apakah harus berserikat atau tidak, sebenarnya masalah ketanaga kerjaan itu, kalaupun tidak berserikat melapor langsung sendiri, kan? Tidak ada masalah, karena itu kan hak asasi, kan? Nah, sekarang begini, Bang. Ini terakhir ya, pertanyaan saya terakhir. Kalau yang kami pantau, sejak keluarnya SE 6, tanggal 12 April itu, Bang. Keluarnya SE ini kemudian di beberapa daerah, di banyak daerah khususnya. Nah, itu oleh APINDO, Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, itu dikatakan dalam pernyataan mereka bahwa SE ini masih bersifat umum. Dan kemampuan membayar THR-nya sesuai kemampuan dari perusahaan. Kalau saya khawatir hal-hal begini juga akan sampai di Berau, gitu ya. Khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Abang sendiri melihatnya, apa yang disampaikan APINDO itu seperti Allah. Sebenarnya, di sini sudah jelas, di SE itu mengatakan bahwa apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran setelah berunding, misalnya disepakati, hamil dua, dia membayar. Tapi ternyata perusahaan tidak membayar pada hamil dua, mengingkari perjanjiannya atau kesepakatan dengan karyawan tadi, maka di situ pengawas akan masuk. Pengawas akan masuk, kaitannya dengan nanti pengawas akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi memang sebenarnya, kalau saya lihat konsep THR itu hanya memang yang itu tadi, karena THR ini setahun harus disiapkan. Jadi mungkin pemerintah mau mengatakan tidak ada istilah tidak dibayar, karena hanya diberikan kesempatan untuk kelonggaran seminggu. Nah, maksudnya, Apindo bilang kemampuan bayar daerah itu bersifat umum dan menyesuaikan kemampuan perusahaan. Itu pernyataan Apindo seperti itu. Abang melihatnya bagaimana menanggapkan itu? Sebenarnya mungkin agak keliru yang disampaikan Apindo ini. Sebenarnya tidak sesuai kemampuan. Yang di situ jelas sekali di SE itu hanya menunda. Oke, artinya tidak mengurangi nilai. Tidak ada bicara bahasa menyesuaikan kemampuan perusahaan. Artinya, apa yang diatur PP turun ke Permen, turun ke SE terkait nominal, besaran THR, itu saklek tidak bisa digagukan. Kalau memang begitu, berapa bang? Hak-hak pembayaran THR itu nominal-nominalnya ada klasifikasinya ya bang? Ada. Bisa bang menjelaskan? Jadi sebenarnya sudah masalah umum bagi, jadi yang mendapatkan THR itu adalah yang pekerja tetap, terus pekerja kontrak, pekerja harian. Jadi syaratnya untuk mendapatkan THR adalah selama bekerja selama setahun. Minimal sebulan? Itu dihitung secara proporsional. Kalau dia mati masa kerjanya sudah sebulan, dia sudah berapa dapat THR. Jadi satu bulan dibagi dua belas. Sebelumnya, atau kali upah pokok. Upah pokok. Upah pokok kah standarnya? Ya, upah pokok. Oh, upah pokok ya. Basic ya? Ya, basic. Artinya, standarnya jelas ya. Minimal bekerja satu bulan, maka satu per dua belas kali upah pokok. Kalau yang lihat dua belas bulan atau lebih, satu bulan upah. Baik Bang, makasih Bang. Itu aja. Ada yang Abang mau sampaikan kepada para pengusaha, kepada para pekerja, kaitannya dengan pelaksanaan THR 2021? Ada yang mau disampaikan Bang? Silahkan. Makasih, mungkin kesempatan melalui media ini akan saya sampaikan, mudah-mudahan tersampaikan kepada pengusaha maupun pekerja. Bahwa, tolong dibayar THR. Artinya, THR itu merupakan hak tenaga kerja yang harus dibayar oleh pengusaha. Kita bisa bayangkan bagaimana karyawan bapak yang selama ini sudah bekerja, mencarikan keuntungan bagi bapak ketika lebaran, mereka tidak bisa melaksanakan lebaran dengan keluarga, dengan anaknya. Itu bagaimana sebenarnya? Makanya, pemerintah itu sangat mengharapkan sekali bahwa THR itu tidak ada istilah tidak dibayar. Itu pun hanya ditunda. Jadi, konsepnya bahwa memang tenaga kerja dengan keluarganya bisa menikmati, bisa bernebaran pada saat hari H. Nah, yang kedua, pesan kepada pengusaha, tolong disampaikan bagi pengusaha yang sudah membayar THR, tolong segera disampaikan kepada kami. Laporannya. Laporannya. Bagi pekerja mungkin. Yang kedua, yang bagi perusahaan yang memang terdampak oleh COVID dan tidak bisa membayar. Tepat waktu. Tepat waktu, jadi terada yang terdampak COVID, tapi bisa membayar tepat waktu. Ini yang betul ditekankan ini, yang terdampak COVID tidak bisa membayar tepat waktu, maka silakan berunding dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh untuk menentukan penundaan pembayar hanya seminggu. Sampai titik akhirnya itu adalah pada saat hutbah lebaran. Itu saja kebijakannya. Istilahnya saya pakai jakat mitra juga. Sampai akhirnya jakat mitra segitu, umpat juga segitu. Oke, paham. Jadi tolong disampaikan ke kami. Bagi pekerja, Bang? Bagi pekerja, silakan disampaikan ke tadi. Kalau misalnya ada pekerja yang merasa perusahaannya tidak melapor, tidak melaksanakan, maka kontrolnya adalah di tenaga kerja yang melapor. Oke. Sampaikan. Baik, Bang. Terima kasih. Itu saja, Bang. Kami, kita hanya bisa sama-sama berdoa. Semoga pelaksanaan Idul Fitri 2021 dan pelaksanaan pembayaran THR di 2021 ini, baik perusahaan maupun pekerja sama-sama tidak ada mengalami kendala. Amin. Perusahaan semua bisa membayar hak-hak pekerjanya, sehingga pekerjanya dapat melaksanakan lebaran tahun ini. Dengan keluarga. Dengan sukacita. di tengah suasana COVID-19 yang memang membuat kita semua menderita. Harapannya melalui lebaran ini, kita bersukacitalah. Setidaknya seperti itu. Syukur-syukur mungkin dalam prosesnya, mungkin sudah kita menderita, tapi minimal bisa berlebaran, bergembira. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita maksud. Makanya yang suka cita tadi. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.